Salah satu program prioritas wali kota Palopo pada tahun anggaran 2023 yaitu program penanggulangan banjir. Pembangunan talut dan normalisasi sungai merupakan dua item kegiatan dalam program ini. Sesuai keterangan PPK Dinas PUPR Hashim Basri, khusus kegiatan pembangunan talut saat ini sedang berlangsung di beberapa titik dalam wilayah kota Palopo. Salah satunya yaitu pembangunan talut Sungai Amasangan, di mana pada bantaran sungai tersebut terdapat beberapa kondisi talut yang memang sudah mulai rapuh sehingga sangat perlu pembangunan talut baru. Hal ini diperparah dengan berdirinya beberapa bangunan warga di atas pasang talut sungai, seperti yang terjadi pada titik pembangunan talut di bahagang KP Hill & Thief beberapa waktu yang lalu. Di mana unit ekskavator yang sebenarnya melakukan penggalian untuk pemasangan talut baru, namun di waktu yang bersamaan terjadi reruntuhan bangunan dapur kafe yang konstruksinya berdiri di atas pasang talut sungai yang akan dikerjakan. Menurut Haryanto, masyarakat setempat sebelumnya sudah diingatkan, sehingga sejatinya masyarakat telah mengetahui resiko apabila tidak dilakukan pembongkaran sendiri dari awal, terutama pada saat penggalian ekskavator dilakukan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak membangun di daerah bantaran sungai dan menaati aturan garis sepadan sungai. Pada kawasan rawan banjir seperti Jalan Belembing dan Jalan Cokalang, Dinas PUPR akan juga menambah ketinggian tanggul sekitar 1 meter guna menimalisir luapan air sungai. Salah satu warga berpendapat bahwa aktivitas penambahan bangunan memang dianggap melanggar aturan. Warga juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Palopo dengan adanya pembangunan tanggul di kawasan ini. Dia bikin bangunan di atas daerah tanggul, kebetulan ada perbaikan tanggul, dia rupu karena harus dikerja sementara orangnya tidak mau bagaimana mau apa namanya, dia punya bangunan harus dikerja. Terpaksa harus direlaka misalnya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada nampak, jadi kita mencuri keldahan ke depannya lebih bagus lagi. Diharapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat, terutama dalam hal penanggulangan banjir dalam wilayah kota Palopo. Sulfi Krim mengabarkan untuk Koran Suruya, Suruya TV.